selamat menikmati ikan salem masih punya ikan salem 2 ekor tapi gak punya sayurnya saya mau bikin sayur bening kelor nanti kita cari ke tempat tetangga oke teman-teman kita cari daun kelor di belakang rumah ya ini tohon daunnya kita cari daunnya yang mudah ya selamat menikmati ini udah cukup ya teman-teman udah dapet banyak ini udah dapet daun kelor ya teman-teman disana rumah saya kalau daun kelornya di sebelah nantinya malah untuk sayur kelornya nanti kita pakai daun salam jadi kita cari daun salam di belakang rumah kalau daun salamnya punya sendiri ya jadi tinggal petik kalau butuh tinggal ambil aja di belakang rumah dua lembar cukup ya oke teman-teman ini ada daun kelor ada satu buah wortel daun salam dan ini ikan salam ini ikan salamnya kita suir-suir ya kita bersihin dari durinya kita suir kecil-kecil pakai plastik soalnya tangannya biar gak bau kita suir kecil-kecil ya kita ambil dagingnya saja kita suir-kecil harga satu keranjang ini kemarin saya beli 11 ribu ya jadi murah banget dapet 2 ekor untuk daun kelonnya kita kita beri dili seperti ini ya teman-teman apa sih bisanya kita pisahin dari batangnya untuk sayur dinding kelonnya kita cuma pakai satu buah soong merah ya kita iris lalu kita kasih daun salam untuk untuk buat untuk bikin sambal ikan salamnya yang kita butuhkan ada cabai merah bawang merah bawang merah dan bawang putih saja untuk sayur dindingnya kita masukkan sedikit garam dan gula ya teman-teman gula pasin kita cuci daun kelor yang sudah kita pisahkan dari batangnya tadi ya teman-teman dan sama wortel kita hidup setelah mendidih airnya kita masukkan daun kelor dan wortel kita aduk sampai sampai sebelum matang kita tes rasa ya teman-teman kurang manis atau kurang asin sudah mendidih kita tes rasa ya teman-teman sudah pas kita biarkan lidih sebentar lalu kita matikan kompor yang sudah kita rebus tadi ada cabai, bawang merah dan bawang putih kita haluskan direbus biar gampang ya teman-teman nguluknya soalnya kalau enggak direbus dulu nanti alot jadi susah oke kita goreng ikan yang sudah kita suir tadi ya teman-teman kita goreng nanti setengah matang lalu kita angkat sambil kita tunggu minyaknya panas kita uluk lagi ya teman-teman untuk bunyinya kalau bikin sayur benih benar itu kalau kita konsisten masak sayur kelor itu bisa auto bikin kita cepat naik haji ini teman-teman karena kita sama sekali gak modal suka nyari di tempat tetangga ini minyaknya udah panas ya jadi kita masukkan ikan salam yang sudah kita suir tadi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih ini setelah gari agak garing kita ambil teman-teman ini ikannya saatnya kita menumis bumbu yang telah kita haluskan tadi ya kita pakai minyak yang untuk ngoreng ikannya tadi lupa ngudupin kompor temen-temen kita masukkan sedikit garam ya teman-teman karena tadi waktu mulai saya sudah tambahin garam sedikit biar cepat halus kita tambahkan sedikit garam lalu penyebab untuk gulanya boleh gila jawa boleh gila pasir tergantung selera kita tambahin sedikit gila pasir lalu kita aduk-aduk terus biar enggak bosong ya kita tunggu sampai baunya harum lalu nanti kita masukkan ikannya ini kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi tambahkan sedikit air yang tadi dipekas dari buat ngulek ya teman-teman, biar enggak kering sedikit bajak airnya ini sudah matang ya teman-teman kita tes rasa sudah cukup jadi setelah semua rasanya pas kita angkat pedes banget ya teman-teman soalnya cuma pakai cabai kecil oke sudah matang kita matikan komponen oke teman-teman untuk menu hari ini sudah matang semua ini ikan salem suirnya ikan sambal ikan salem suir tuh menggoda banget ya teman-teman kalau untuk ini sayur bening kelornya ini udah jadi semua untuk resep dan bungunya sudah saya sepikirkan semua ya tadi teman-teman sama nanti saya tulis di deskripsi ini enak banget teman-teman menu yang pas banget buat kalau kalian enggak mau mau enggak tahu mau masak apa jadi ini menu simple dan mirip banget oke teman-teman selamat mencoba resep dari saya dari di di oke teman-teman sekian video masak saya hari ini semoga bermanfaat ya buat semuanya jangan lupa subscribe like and share untuk kalian yang suka dengan video saya semoga saya terus bisa berkarya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax